Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan via keolahragaan sebagai salah satu jalur dalam proses aksesi keanggotaan baru di OECD. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotejo menilai, upaya ini cukup strategis untuk mengakomodasi negara anggota OECD yang jumlahnya mencapai 38 negara. Utamanya, dalam proses komunikasi diplomasi dengan negara yang terpantau memiliki ekosistem olahraga yang mapan, seperti Amerika Serikat, Italia, maupun negara maju lainnya. Saat ini, Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi OECD dengan Indonesia sejak 20 Februari 2024. OECD ini kan salah satu diplomasi, jadi kadang-kadang kalau ada komunikasi yang sedikit tense, biasanya dengan olahraga, dengan budaya dan budaya pemuda ini bisa menjadi hub komunikasi yang baik, jadi perannya di situ. Menanggapi itu, Menko Perekonomian Air Langga Hartarto menyebutkan jalur olahraga cukup atraktif diterapkan dalam proses diplomasi antara Indonesia dengan negara anggota OECD. Sebagai konteks, Indonesia perlu mendapat restu dari seluruh negara anggota sebelum bisa bergabung menjadi anggota baru di OECD. Secara konkret, upaya ini pun sudah membuahkan hasil dalam pertemuan saat diskusi aksesi. Sebagai gambaran, pendapatan industri olahraga di seluruh dunia melebihi 486 miliar USD pada 2022 dan diperkirakan akan mencapai sekitar 512 miliar USD pada 2023 dan 623 miliar USD pada 2027. Peningkatan pendapatan tersebut dapat terjadi lantaran komersialisasinya yang progresif, sehingga olahraga profesional sangat relevan bagi perekonomian.